Pemirsa Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi kembali melaksanakan agenda turun lapangan pada Kamis pagi. Kegiatan ini dilakukan bersama beberapa dinas terkait di dua titik lokasi, yakni Gang Siku dan Jalan Malioboro. Kamis 19 Mei 2022, Komisi 2 DPRD Kota Jambi bersama dinas terkait melaksanakan agenda turun lapangan di dua titik lokasi, yaitu di Gang Siku dan di Jalan Malioboro. Dalam agenda turun lapangan kali ini, Komisi 2 DPRD Kota Jambi mengecek langsung lokasi para pedagang yang berjualan di kawasan tersebut, serta berdialog secara langsung dengan para pedagang mengenai kondisi saat ini. Dalam agenda turun lapangan kali ini, Komisi 2 DPRD Kota Jambi dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Juneddy Singarimbun. Juneddy menyampaikan bahwa ada beberapa aspirasi masyarakat yang sudah ditampung oleh Komisi 2 DPRD Kota Jambi pada agenda turun lapangan kali ini. Dirinya juga mengatakan bahwa dari hasil turun lapangan kali ini, sejumlah pedagang yang berjualan sudah tertata dengan baik di tempatnya masing-masing. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, Yon Heri, mengatakan bahwa masih ada beberapa keluhan dari sejumlah pedagang yang berjualan terkait retribusi. Hari ini kita melakukan penampingan terhadap kunjungan kerja Dewan dan Per sprinklean Repansi 2 DPRD Kota Jambi, menitak mengetahui hasil RDP beberapa yang lalu. Jadi dari hasil kunjungan lapangan memang apa yang kita sampaikan dengan Bapak-Bapak, Bapak, Bapak, Bapak dewan Terhormat, memang waktu tadi lapangan seperti itu. Artinya ada keluhan terhadap nilai tarif yang kita iterafkan. bagi para pedagang itu dikenalkan mereka rata-rata ini adalah terdapat daripada wabak COVID-19. Kemudian terhadap pembayaran dari visi, kita tetap melakukan pembinaan. Pembinaan itu dimulai dengan pemberitahuan, kemudian pedagihan. Dan mungkin nanti kalau sampai batas-batas, kita harus melakukan aturan dalam berdaya, itu yang harus kita lakukan. Sandi Jek TV melaporkan